Teman-teman, nanti ada ketinggalan materi, silakan tonton ulang di channel YouTube GK Invest Indonesia. Tadi sudah saya kirimkan channel YouTube-nya. Dan maupun download materi juga dipersilakan. Oke, live train malam ini kita akan mulai. Teman-teman, karena sudah lebih 10 ya. Jadi teman-teman yang nanti ketinggalan, silakan pertanyaan langsung di kolom cat, nggak apa-apa. Jangan lupa, Bapak-Ibu semua, saya ulang lagi sekali. Pagi hari ini ada morning talk, morning briefing ya. Sore hari itu ada webinar, malam hari itu ada live train. Jadi teman-teman dari Senin sampai Jumat itu benar-benar full edukasi GK Invest. Dan semuanya ini free, teman-teman. Jangan sampai, Bapak-Ibu semua, tinggalan materinya. Tetap belajar, tetap kuasai materinya. Oke, kita akan mulai. Namun sebelum itu mungkin ada yang baru bergabung, ada yang masih bingung mengenai broker GK Invest. Jadi kenapa teman-teman semua memilih GK Invest? Itu ada alasannya. Pertama jelas ya, sudah terdaftar di BAPEPT. Itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, di bawah Kementerian Perdagangan. Yang kedua merupakan JFX, sorry, anggota bursa JFX, Jakarta Future Exchange, dan anggota bursa dari ICDX Indonesia, Clearing Dairy Market Exchange. Ini merupakan bursa perdagangan trading. Yang selanjutnya itu ada Clearing. Berjangka Indonesia ini adalah lembaga Clearing Penjamin Dana Nasabangan. Jadi apabila teman-teman deposit, inilah lembaga penjamin oleh pemerintah. GK Invest juga terdaftar di asosiasi ASPEPINDO, salah satu asosiasi yang sudah resmi dari BAPEPT. Fasilitas trading GK Invest ini full fasilitas ya, ada auto chart disk, trading sentral, dan MT5 booster. Fasilitas lainnya itu jelas ya, rekening terpisah, namanya sugresi akun. Jadi apabila teman-teman deposit itu dibedakan akun nasabah dengan akun operasional perusahaan. Jadi teman-teman lebih safe secara psikologis nantinya. Dan keamanan saat teman-teman transportan. Reputasi baik, teman-teman silahkan cek aja di Google. Ketika jas 11 broker terbaik di Indonesia, jika akan keluar jika investasi sendiri. Biaya trading yang sangat murah, satu lotnya itu sekarang cuma kena satu dolar, Bapak Ibu semua. Benar-benar fasilitas free swap, spreadnya gold juga sudah turun lagi. Edukasi berkelanjutan dari GK Invest ini jelas ya, Bapak Ibu semua sudah pada tahu. Dan withdrawal ini paling penting nih, sehebat-hebatnya para trader. Apabila withdrawal ini nggak bisa ya, percuma juga. Ini nanti saya jelaskan lebih detail mengenai penarikan dana atau withdrawal. Capdes 24 jam, jadi teman-teman apabila ada pertanyaan yang belum paham, silahkan langsung tanya ke website gkinvest.co.id. Dan The Best Blocker di tahun 2022, fixtures 1 dolar itu 10 ribu rupiah, deposit dan withdrawal ini itu sama, trust rate terpercaya lebih dari 30 ribu, lebih para trader se-dunia. Karena memang ada para trader dari luar negeri. Oke, saya jelaskan yang hal paling penting itu adalah ini ya, proses withdrawal. Apabila semua, proses withdrawal ini dilakukan secara online oleh nasabah masing-masing. Walaupun ada yang mengetahui passwordnya, tapi tetap ya, nomor rekening, nama email itu nggak bisa digubah. Jadi apabila ada yang tahu password, mau mencoba withdrawal, mau jahil ya, mau coba-coba pengelapanan, itu nggak bisa. Karena nama nomor email rekening itu harus sama seperti yang didepositkan di awal. Apabila withdrawal di bawah jam 11.00, itu akan masuk hari itu. Apabila withdrawal di atas jam 11.00, itu akan masuk esok hari. Jadi teman-teman harus paham. Ini ya, paling penting ya, alamat email, nomor rekening, dan nama itu harus sama sesuai dengan formulir pembukaan deposit di awal. Oke, habis semua. Sebelum saya lanjut ke live trade, saya ingin menyinggung terkait dengan psychology trading. Teman-teman yang baru berkabung, sudah saya sempat bahas mengenai GK Invest, jadi apabila teman-teman nanti ada pertanyaan, ataupun ada request produk, misalkan pengen di gold, pengen di saham, ataupun pengen di forex, silakan nanti ketik di kolom chart, nanti saya akan bantu untuk mapping, maupun kalau ada peluang kita lakukan live trade. Kalaupun nanti teman-teman bisa open mic, silakan nanti open mic, kita tanya jawab langsung. Teman-teman yang ada di Youtube juga, apabila ada pertanyaan, silakan nanti tanya di akhir sesi. Saya singgung sebelum kita bawa ke fundamental dan technical analysis, ini ada hal yang paling penting, Bapak-Ibu semua. Ini namanya psikologis para trader. Jadi kalau saya sendiri, dulu saya adalah orang yang belajar tradingnya, ini bukan untuk tidak. Jadi lebih tepatnya, saya mengikuti kelas akademi, Bapak-Ibu semua. Jadi bukan. Saya akui bukan atau tidak, saya mengikuti kelas akademi. Saya belajar di beberapa sekolah, itu bayar semuanya, sampai saya dapat pembelajaran psikologis trader itu, kurang lebih selama tiga bulan saya belajar psikologis. Ternyata ada jawaban paling penting. Trader ini, kalaupun aktivitas kita namanya trading, itu sama dengan hidup, Bapak-Ibu semua. Kalau saya ngomong kayak gini, jangan tersinggung ya. Saya pengen tanya dulu teman-teman semua, Bapak-Ibu semua. Adakah yang di sini, sudah rencananya trading plan-nya itu pengen buy, tiba-tiba berubah jadi sell? Begitupun juga kebalikannya. Yang awalnya pengen sell, tiba-tiba berubah jadi buy. Adakah orang seperti itu, yang gabung Zoom malam ini? Jangan malu ya, saya pengen tahu. Atau sudah pasang stop loss, taking profit, itu diubah. Digeser-geser stop loss sama taking profit-nya. Ataupun yang tadinya pengen nunggu TP, tiba-tiba di cut. Nunggu SL, tiba-tiba digeser. Sudah buy, lost, di suit jadi sell. Pengen nge-sell, tiba-tiba pengen nge-buah. Saya pengen tahu, adakah teman-teman di sini, yang gabung malam ini, pernah ngelakoni seperti itu? Bapak adik harian itu. Teman-teman di Zoom, adakah bisa open mic? Saya pengen tanya, yang Mbak Onika atau Mbak adik ini, yang thank you sudah jujur ya. Ada bisa open mic, atau ketik di kolom cat, sandanya nggak bisa. Ada Pak, saya masih ragu terkadang. Itu yang Pak pernah lakoni seperti apa? Mungkin ada Bapak, mungkin kita mau buy, begitu lihat Kenil kok. Kayaknya ini bakalan turun. Jadi sell? Jadi iya, mungkin karena masih baru itu mungkin Pak. Oke, thank you Pak, sudah konfirmasi. Pak Bagus, itu ada yang konfirmasi, saya sering Pak, geser-geser stop loss. Oke, thank you, sudah jujur. Terus Mbak Onika, saya pengen tahu dulu nih. Pak adik ternyata sering bimbang. Ini saya kasih pelajaran hidup psikologi sekarang. Mbak Onika belum jawab. Kenapa? Apa ya alasannya nih? Saya belum tahu. Berapa bagus sudah. Teman-teman yang ada di YouTube? Teman-teman yang ada di YouTube, adakah yang mau jujur? Malu-malu ini semua. Oke, oke. Jadi, Bapak, Ibu semua, psikologis trader ini, saya dapatkan setelah pembelajaran 3 bulan. Itu seperti bertapa ya. Saya bingung awal ini, pembelajaran trader itu kok. Malah suruh bertapa. Ternyata. Oke, Bapak Ferryanda, omatan dari channel YouTube Bapak Ferryanda. Ya, saya pernah ada situasi ragu dan akhirnya rumpah keputusan. Oke, konfirmasi sudah. Bapak Richard, sekarang sudah tidak pernah geser SL. Wih, keren nih, Pak Richard. Tidak percuma belajar terus ya, Pak Richard. Terima kasih, teman-teman. Sudah beberapa orang sudah jujur. Jadi, saya kasih satu hal yang penting, Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Richard. Jadi, harus ya setiap kita belajar harus ada perubahan. Jangan sampai yang sebelumnya ragu. Nah, keraguan ini ternyata ragu ini memang dari proses, Bapak Ibu semua. Proses kita kalau mau jadi trader atau sesuatu hal yang kita lakukan dengan baru. Nah, ternyata kuncinya adalah trading ini sama dengan hidup. Bapak Ibu semua, kalau saya buat lingkaran, kalau saya buat lingkaran ya, misalkan nih, dalam hidup kita, kita mulai dari nol sampai titik maksimum kita di umur kesehatan kita terbaik ya, mungkin umur 40, sampai kita juga nanti akan menutup mata, meninggal ya. Ternyata dalam proses hidup ini, kita sudah sebenarnya sudah ada banyak masalah. Oke, masalah pertama mungkin keluarga. Masalah kedua itu pasangan. Masalah ketiga itu ada uang. Masalah keempat itu ada anak, mungkin yang sudah nikah, punya anak. Masalah selanjutnya itu ada di masyarakat. Ada masalah kesehatan. Ada masalah bisnis. Nah, tiba-tiba kita belajar trading lagi nih. Kita tambahin lagi satu masalah, namanya trading. Oke? Tengah-tengah ini hidup kita. Jadi jelas, trading ini sama dengan hidup. Nah, gimana pun karakter kita, gimana pun karakter kehidupan kita dari nol sampai nol nanti, itulah yang akan menyeret, itulah yang akan menarik karakteristik trading-an kita. Itu saya jamin. Jadi apabila ada orangnya yang lembah lembut, orangnya santai, slow, kalau dia dikasih scalping, dikasih trading-an yang cepat, dia akan mumet. Dia akan stress, nggak bisa. Begitupun kebalikannya, kalau ada orangnya makannya cepat, mengambil tindakan sesuatu hal yang cepat, tapi disuruh swing trading atau long term, dia akan stress juga. Dia cocoknya scalping. Ini dah fakta. Psikologi trader itu adalah trading sama dengan hidup. Gimana hidup kita, itu akan ketarik ke trading-an kita. Pertanyaannya, apabila ada teman-teman ragu, ini ciri-cirinya, mohon maaf nih, kalau ada janjian dalam hidup kita ya, kita kebiasaan nih, kita janji mau ketemu orang itu jam 7. Tiba-tiba kita datangnya jam 8. Nah, ini udah pasti dah. Ini ciri-cirinya, kalau kita mau ngebuay, tiba-tiba sell. SL yang kita udah taruh, beberapa tips, itu bisa kita geser. Kenapa? Komitmen. Kita ada ragu. Tapi kalau orang yang udah disiplin, kebiasaan disiplin, janjinya jam 7, dia datang setengah 7. Janjinya jam 7, datangnya jam 7 kurang sekian. Otomatis dia akan mau belajar pakai SL dan disiplin. ini udah saya jamin. Kalau kita sendiri, hidup kita, karakter kita udah sering bohong, yaudah. Maksudnya bohongin diri sendiri ya. Tradingan kita, kita akan bohongin juga. Geser kita, stop loss kita geser. Pasang-kadang nggak pasang stop loss. TP kadang-kadang kita ubah. Kadang-kadang kita ragu. Nah, kuncinya adalah kita perbaiki hidup kita dulu nih. mulai kita tepat waktu, mulai kita jujur dalam diri kita masing-masing ya, baru saya jamin tradingan kalian akan ketarik dengan hidup kalian yang lebih baik. Nah, itu yang saya berhasil lakukan menjalani psikologis trading. dan Bapak-Ibu semua itu sangat-sangat sulit minta ampun. Sangat-sangat sulit. Dan ngubahnya itu butuh waktu sampai tiga bulan. Bukan kalian saja, Bapak-Ibu semua, yang mengalami SL-nya, saya geser. Taking profit-nya, mau kena, saya cut profit. Mau ngebuy, kok kayaknya turun ya, saya jadi sell. mau nge-sell, kok kayaknya naik ya, saya jadi ngebuy. Nah, cara satu-satunya adalah ubah hidup kita dulu. Ya kan? Setelah ubah-ubah hidup kita, coba buat portfolio. Portfolio atau jurnal trading. Catat tradingan kalian masing-masing. Oke? Catat kalian trading masing-masing. Dan ini adalah tradingan saya. Malam ini saya akan share strategi yang saya gunakan. Beberapa dari teman-teman yang sudah lama join di kelas saya, pasti sudah tahu strategi yang saya gunakan. Dan saya cuma pakai sehari ini. Ini cuanya 10% dalam waktu 52 minggu. Satu minggu itu ada 4. Satu bulan itu ada 4 minggu. Ini kurang lebih sudah di atas 1 tahun. Oke? Modal 10 ribu, profit, sekian dolar. Drawdown, ini adalah tingkat maksimumnya itu cuma pernah risiko atau pernah protein loss itu cuma 14% dari modal. 14% dari equity ya. 14% dari equity karena saya nggak ada withdrawal. Oke? Nah, strategi ini, ini saya sudah terapkan selama 1 tahun, Bapak-Ibu semua. Tentu, disclaimer ya, saya tidak ada bermaksud untuk pamer portfolio ataupun apapun itu. saya cuma pingin Bapak-Ibu semua psikologis trading tersebut pahami fundamental analysis, technical analysis, saya jamin kalian akan berhasil di dunia trading ini. Sulit? Ya, sulit. Dan ini kita menahan awal nafsu. Hanya menggunakan satu teknik saja selama satu tahun. dari bulan Februari 2022 sampai Februari 2023. Dan ini Februarinya masih running ya, baru masuk tanggal 6. Januari cuan 9%. Berat nggak? Ya, berat banget. Tapi, mau nggak Bapak-Ibu semua berubah? Saya yakin pasti mau. Dan coba setelah perbaiki hidup dulu, perbaiki trading, buat portfolio ataupun catat hasil tradingannya, lakukan selama setahun. Kalau cocok, yaudah, tinggal pakai strategi tersebut. Oke, strategi ini saya akan share malam ini, Bapak-Ibu semua. Strategi ini sangat simple, nggak rumit, dan saya yakin beberapa orang sudah pasti tahu strategi ini. Dan sudah sering digunakan kok strategi ini. Oke, saya masukkan produk show all dulu. Bapak-Ibu semua, silakan request produk apapun. kita akan cek strategi saya. Strategi saya ini cuma pakai dua, uptrend ataupun downtrend. Support resistant, support resistant, dan suplend demand. Oke, ternyata sudah ada yang bertanya ya, dari Pak Ivan. coach bagus cara menghilangkan keraguan entry point yang sudah dianalisa, tapi waktu akan action itu ragu-ragu. Itu karakter, Pak. Itu saya jamin sudah karakter. Pertama, coba apa namanya, kebiasaan keraguan-raguan itu dalam kehidupan Pak, itu coba benahi dulu. Misalkan, Bapak mau berangkat ke lokasi A, tiba-tiba Pak ragu. Itu biasanya akan ketarik ke trading, Pak. Coba berbenah dulu di hidupnya dulu. Biasanya, kalau saya terapin seperti ini. Kalau saya ya, saya terapin misalnya kayak kemarin. saya misalkan sering janjian jam tujuh, tapi tiba-tiba ah, nunggu dulu deh. Terus udah jam tujuh, saya baru bilang OTW. Itu kebiasaan saya dulu. Setelah saya belajar trading, diubah psikologisnya ternyata itu akan pengaruhi ke trading. Makanya saya ubahlah kebiasaan buruk saya itu. Jadi ketika saya mau telat, itu saya selalu konfirmasi ke teman dulu. Maaf ya, saya telat sekian menit. Bapak yang dari ragu-ragu, coba temuin dulu di kehidupannya apa yang ragu. Itu benahin dulu. Kalau itu benah, saya yakin di tradingnya akan berbenah juga. Setelah itu berbenah, baru coba satu teknikal dan catat tekniknya tersebut. Lakukan yang namanya jurnal trading. Nanti di akhir lihat berapa persen profitnya. Kalau memang profitnya kebalik ya, kayak tadi kan punya saya itu cuannya cuan 10% misalkan. misalkan Bapak Ivan tadi buat strategi ternyata loss nih. Lossnya itu malah 70%. Profitnya berarti kan 30%. Yaudah, nanti kalau udah ketemu jurnal kayak ini, nanti tinggal di switch aja, Pak. Berarti yang tadinya Bapak nge-sell diubah jadi buy. Yang tadinya nge-buy diubah jadi sell. Ketemu bentuk itu tinggal diubah aja kebalikannya. Nah, ini pentingnya jurnal. Oke, abis itu baru dicatat. Nah, itu saran saya, Pak. Itu psikologis harus, Pak, temukan dengan pribadi masing-masing. Sehebat-hebatnya guru, itu sulit juga. Karena memang harus ada yang harus darah dalam diri. Oke, itu Pak Ivan ya. Semoga bermanfaat jawaban saya. Itu udah pernah saya akunis dulu. Oke, sana Lisa dulu. Bapak-Ibu semua. jadi beberapa teman-teman saya yang sering gabung di Zoom malam ini, di Zoom sebelumnya, pasti udah tahu nih strategi yang saya gunakan. Strategi saya cuma kedua. Uptrend sama downtrend. Kalau yang uptrend, berarti bentuknya harus seperti ini ya. Nah, di sini ada resisten, tunggu koreksi, ambil peluang buy limit. Nah, di sini biasanya ada area demand. Ada kinerja kejepit biasanya. atau konsolidasi. Nah, stop loss-nya pasang di bawah ini. Taking profit-nya di sini. Minimal risk and reward-nya adalah 1 banding 2. Ini udah, saya udah sering pake. Dan ini worth it banget. Eden Goods mengampilkan peri itu gimana ya? Maaf, Pak, baru hari ini pake laptop. Oke, saya ilangkan dulu. Saya head. Head all ya. nah, kalau, siapa tadi ya? Bapak Ade Haryanto, kalau mau nampilkan produknya, itu klik di sini ya. Di sebelah simbol ini, klik kanan, cari simbol. Cari simbol, habis itu klik. Nah, pilih lah. Mau di forex, berarti cari yang FX ini. FX dibuka. mau tampilin yang mana? Kalau tampilin semua, tinggal klik, klik, habis itu shift ke semua, atau drag semua. Habis itu klik show simbol. Nah, udah tampilin untuk forex. Atau, mau yang lebih gampang, itu, kalau mau yang lebih gampang, itu di menu market watch ini, di tampilan produk-produk ini. klik kanan, habis itu show all. Jadi tinggal ditampilkan semua. Mau di forex, maupun di saham, gold, silakan. Oke, itu ya Pak Hadi Arianto. Semoga bisa diikuti. kalau mau setting lengkap di laptop, itu butuh. Nanti deh, saya buatin satu YouTube. Untuk teman-teman yang baru pemula, untuk setting MetaTrader 5-nya di laptop. Itu penting banget. Oke, saya lanjutkan. Jadi, ini adalah strategi saya, yang saya gunakan. Ini untuk uptrend. kalaupun downtrend-nya, ini kebalikannya. Tunggu koreksi. Dibrake. Support dibrake. Tunggu koreksi lagi. Sell limit. Di sini pasti biasanya ada canal stick supply. Kalau sell itu, kita cari canal stick supply. Kalau buy itu, kita cari canal stick demand. ciri-cirinya adalah canal stick jepit. Supply demand itu ada rally, base rally, drop, base drop. Nah, ini yang kedua ada juga drop, base rally, rally, base drop. Nah, ini kita nggak pakai. Kita pakai yang ini. Ini yang kita pakai. Supaya gampang. Biasanya ada canal stick jepit. Kita pasang stop loss ini. Pasang taking profit di bawah. Cari release and reward 1 itu banding 2. Nah, strategi setiap orang itu saya jamin beda-beda. Saya menemukan strategi ini ya, secara simpelnya adalah saya akan trading ketika saya bisa melihat market dengan mudah. Kalau market sudah saya lihat itu sulit, saya nggak akan trading. Oke? Saya nggak akan trading. Yaudah, biarin aja. Ngapain repot-repot. Itu yang saya teratkan. Jadi, saya nggak akan paksakan. Kalau memang nggak ada peluang, ya saya skip aja. biarin. Oke, saya akan lagi untuk di AUDUSD. Teman-teman, saya persilakan yang mau request produk forex, emas ataupun di saham, maupun di index saham, saya persilakan ketik di kolom chart yang mau request. Saya bantu analisanya. Kalau ada peluang, kita ambil. Oke, di AUDUSD, saya sudah lihat ternyata ini ada yang namanya down trend. ada down trend. Berarti kita tandai area di sini. Kita tunggu, nanti dia akan koreksi. Kita tunggu dia akan koreksi. di sini kita pasang sell limit. Taking profit-nya di sini. Stop loss-nya di atas resistance. Ini yang pertama. Ada yang kedua? Ada dong. Yang mana kita tandai? Ini. Karena di sini juga bisa saja. Bukan sampai sini, bukan sampai resistance 1, tapi juga bisa sampai resistance 2. Bukan sampai ke 1 saja. Bisa juga ke resistance 2. Yaudah, kita pasang sell limit di sini. Stop loss di sini. Taking profit di sini. Risk and reward-nya di sini 1, di sini 2, di sini juga 1, di sini bisa jadi 3. Oke? Kenapa risk and reward penting? Itu sudah sempat saya bahas. pentingnya risk and reward itu adalah untuk money management recovery. Itu penting banget. Oke. Kalau untuk audio USD saya juga contohkan ini. Berarti saya pasang dulu. Saya contohkan satu ya. Saya anggap ini akan masuk ke area resistance di sini. Setelah itu stop loss-nya di sini. saya memasang stop loss sama taking profit itu berdasarkan structure market. Jadi apabila marketnya bentuk seperti itu, yaudah, walaupun angkanya ganjil ataupun ada koma, ya saya akan tetapkan. Oke? Klik new order, pending order, pasang sell limit. Kalau trend-nya turun, pasangnya sell limit. Kalau trend-nya naik, pasangnya buy limit. saya selalu menggunakan limit order karena saya menginginkan market tersebut ikutin saya. Jadi, saya sangat jarang sekarang menggunakan market execution. Jadi, kalau dulu sering market execution. Kalau baru buka chart, saya pengen open aja. Kalau dulu, tapi kalau sekarang saya udah gak peduli. Kalau ada peluang, masuk. Gak ada peluang, saya tinggal tidur aja biar semua resok lebih cepat. Saya limit nih. Sip, AUD USD, sell limit satu udah kepasang. jebakan kedua, kita taruh di atasnya lagi. Karena bisa saja dicari yang di atas. Kita gak bisa memastikan nih, yang mana mau dicari. Inilah pentingnya yang saya jebakan. Tapi, kalaupun yang jebakan pertama itu, sell limit pertama itu loss, nanti kena sell limit yang kedua, langsung kena TP, itu akan recovery otomatis. Nah, itu pentingnya namanya recent reward. Tapi, kalau kena soft loss beruntut, yaudah. ini memang buah salam. 70, 763. Taking profit, 0, 69, 0,007. sip, jebakan dua sudah beres. AUD USD. Nah, ini cara saya kalau trading, teman-teman. Ini cara saya kalau trading. Ini benar-benar yang saya pakai. Jadi, benar-benar saya menggunakan pending order. Ups, minta diketik ya. gini aja dah. Bisa dah. Bisa, bisa, bisa. Pelan-pelan ya. Saya ketik dulu nih, biar nggak salah ketik. AUD USD, sell limit pertama itu di harga, harganya. SL-nya itu di harga, taking profit-nya itu di harga, aku salah ketik. Nanti dicek lagi ya, kalau saya salah ketik. Teman-teman, hati-hati-hati banget. Saya limit yang kedua. Sell limit kedua itu di harga sekian. SL-nya di harga sekian. Taking profit-nya di harga sekian. Oke. AUD USD, saya melihat ada peluang. Ini ya, Pak Ade, Hari Anto. Nanti dicoba, teman-teman coba aja. Ini teman-teman sudah ngebuat pengen XAU ya. XAU saya taruh terakhir aja ya. Pak Yunus, dari channel YouTube. Pak Yunus dan siapa tadi pindah XAU ya. Bapak Richard. Saya ditaruh XAU paling akhir ya. Paling akhir. Saya cariin forex dulu. Lagi satu saya cariin forex. Euro USD. Ada nggak peluangnya? Euro USD. Oke. Euro USD ini malah, malah banyak nih. Sip. Ini Euro USD. Ini satu. Dua. Kalau Euro USD, ada dua. Di area yang saya tandai ya. Ini di area, kalau harganya, saya taruh harganya aja. Euro USD. ini harus paham, teman-teman. Euro USD sel. Oke, besok ada besok ada berita audet high impact, Pak. Saya belum cek. Saya belum cek. Oke. Kalau mumpung ada bertanya, berarti kita harus masuk ke forex factory. Terus masuk forex factory untuk melihat apakah besok ada fundamental big impact. orang lain-lain. Oke. Besok hari Selasa. Oh iya, ada berita suku bunga. Suku bunga AUD. Ini beritanya jam 11. Setengah 12. siang waktu Wita, waktu Bali. Suku bunga diperdisi menguat. Berarti AUD kemungkinan besok akan naik, Bapak-Ibu semua. Kemungkinan besar besok AUD akan naik. Oke. Ya, kalau naik ya bener ya. Berarti akan dijemput sel limit saya kalau naik nanti. Kalau nanti naik, akan dijemput nih sel limitnya. Itu Mbak Eunike. Besok ada berita awD high impact banget itu suku bunga. Apabila suku bunga Australia besok realisasinya naik, maka peluang baik diambil atau berkira naik. Tapi biarin berkira naikkan biar dijemput sel limit saya. Tapi kalau sel limit nggak kena yaudah. Ya, rin. Ini yang saya terapkan. Jadi bukan saya nggak ngejar market, saya biarkan struktur marketnya bekerja. Oke, itu ya. Mbak Onike, thank you sudah mengingatkan besok ada di Kingpack Hero AUD USD, Australia yang lebih tepat. Tapi kalau benar realisasinya besok cash ratenya dinaikkan, cukup bukan naikkan, yaudah, maka akan ambil peruang baik. Tapi kalau besok malah minus, ya hati-hati ya nge-buy. Oke, kalau EURUSD, biarkan nanti harganya masuk ke sini, ya. 1.08258, kita ambil sell limit di sini. Atau nanti harga EURUSD bergerak naik, kita ambil sell limit di sini. Nah, pasang stop loss di sini, pasang stop loss di sini, taking profitnya tetap di bawah. Nah, ini yang saya terapkan. Jadi memang SAS selalu mencari risk and reward-nya, stop loss-nya itu saya harus cari yang nggak pendek. Taking profit ini cari yang nggak panjang. Kalau dapat, saya kemudian 2. Tapi kalau di atasnya dapat, saya kemudian 2. Kalau di sini saya pasti pakai yang di atas, yang ini saya pakai. Yang di bawah saya nggak pakai. Supaya apa? Risk and reward-nya masuk. Penting banget money management-nya. Bapak semua jangan diabaikan money management-nya. Oke, selanjutnya, setelah EURUSD, kita cari GBPUSD. AudeUSD turun. GBPUSD turun juga. EURUSD turun juga. Nah, ini adalah salah satu petanda bahwa kemungkinan besar gold itu akan turun juga. Jadi, dolar menguat berarti, sangat kuat berarti. Nah, ini salah satu yang saya senangin nih, kalau jadang seperti ini. Jadang seperti ini saya senangin. Kalau GBPUSD, ini tambah sini. Tambah naik ya, ke area yang saya garis ini. Yang saya tandai warna ini. Saya pasang sell limit di sini. Stop loss di sini, worth taking profit di sini. Wah, ini bisa risk and reward-nya. Ini cuma satu, ini bisa 5 kali ya, Bapak-Ibu. Ini yang saya senangin. Jadi, ketika ada risk and reward panjang, saya akan pakai. Ini penting banget nih. Oke, GBPUSD. Nanti, lagi 5 menit baru saya cari XAU. Oil, ya? Oil. Oil. Jadi, oil kelihatan banget nih, teman-teman, downtrend. Sip. Euro-USD turun. GBP-USD turun. AUD-USD turun. Oil turun. Ya, goal arusnya turun. Ya, goal arusnya turun juga, teman-teman. Goal arusnya turun. Sell limit nih di sini. Stop loss. Taking profit. Waduh. Saya cuma pakai ini saja, Bapak-Ibu semua. Jadi, benar-benar kalau ada peluang sambil, enggak sambil. Euro-USD, open mesinnya boleh. Yang kayak tadi ya. Mau di open juga. Boleh di sini Euro-USD. Kita open bareng-bareng deh. Tending order. Sell limit. Kita masukkan harganya. Di 1.08258. Stop loss. 1.09471. 1.09471. Taking profit. 1.076. 0.076. 0.276. Oke. Sit. Sorry. Oh yang disini harusnya open Oke Euro USD ya Tadi ada yang nanya tuh Euro USD Sell Limit Sell Limit Sl Taking Profit Oke Euro USD Saya selalu open Hanya apabila Dia memenuhi risk and reward Jadi memang tadi ada pilihan yang di bawah Yang disini tuh ada pilihan juga Cuma ini 1 banding ini bisa hampir 2,5 banding Jadi cuannya yang saya pikir Kita harus ambil risiko yang kecil Tapi kalau sekali cuan Ya lumayan gitu loh Itu namanya risk and reward Oke kita akan masuk ke gold sekarang Pilihan teman-teman semua Di gold Ini request para rider sejati nih requestnya gold Oke kita analisa warna warna di gold Pius Naik Gipol 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 Ini bisa Ini juga bisa Oke Oke Nah Kalau di gold Kalau seperti ini pertanyaan yang mana saya pakai Saya pakai yang lebih atas Saya pakai lebih atas Untuk di gold Sell limit Sekian 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 Nah Memasang sell limit ini dari area demand Area supply ini Kita turunkan lagi 2 spread atau 3 kali spread Supaya nanti kena lebih awal Stop loss juga sama Naikkan 2 atau 3 kali spread Taking profitnya naikkan lagi Oke Baru kita akan Gold kita akan masuk posisi sekarang New order Di gold Planning order Kita pasang sell limit Pasang sell limit Habis itu Harga 19 08 279 Stop loss 19 28 98 98 98 Tiga Taking profit 18 66 655 Oke Saya info dulu ke teman-teman yang lainnya Goal Sell limit Dicek lagi ya bapak ibu semua Sel Sl Sl TP Oke Oke Sip Kita udah pasang untuk gold Ini teman-teman yang paling ditunggu Kalau scalper Kalau scalper Ngesel aja nih kalau scalper Kalau mau intraday Sell limit Sudah ya Bapak Yunus dan Pak Richard Goldnya sudah Teman-teman yang mau request produknya lagi Silahkan Ini biasanya ujung-ujungnya pasti di gold Oke Ada request lainnya Silahkan Mari menunggu pertanyaan Saya coba ke Apple dulu nih Apple dah terbang lagi teman-teman semua Ini kalau terapin di saham Strategi sini Aduh enak banget dah Kalau teman-teman gak percaya Saya tak analisain sekarang Di saham ini ada kelebihan Dia Kalau bergerak uptrend Dan terus Dan terus Dan terus Ini tak aja di saham Ini saham Apple ya Bapak Ibu semua yang Pengen beli saham Ini kita analisain biar Biar percaya Strategi yang saya terapi ini sudah Di tes Ini strategi simpel kok Cuma memang konsisten rapinya aja rumit Sip Sudah Sudah kebayang teman-teman yang mau saham gold Dari ke Apple Kebayangan Gampang kan trading tuh Ketika saya udah mapping Ya Ya Pak Ivan Perisi GPP Masih saya limit Masih saya limit GPP Oke Selanjutkan di saham ini Saham ini Saham Apple ya Kelihatan kan setelah Setelah yang saya gambar ini Tinggal gini aja kan Disini tinggal Buy limit Cuma marketnya belum open nih Nanti kita open Set of loss Sama taking profit Oke Clear ya Untuk saham Apple Saya kasih satu bonus Saham Apple Tinggal pakai uptrend itu aja Oke Pak Yunus Oke tadi GPP USD ya Pak ini Pak Ivan Ya GPP USD Disini pasang sale limit ya Ransi lemenya disini ya Yaren nanti terbang disini Oke Ada yang bertanya Aude Aude CAD Ini ada cross rate juga ya Ini main di cross rate Aude CAD Aude CAD Oh ini clear Clear juga nih Aude CAD Ini saya curiga nih Aude malam ini jebol Walaupun besok diprediksi Ada suku bunga Naik Takutnya jebol juga nih Aude besok Sip Aude CAD ada 20 uang pak ya Yang dicari itu yang ini bisa Yang pertama Ini bisa Pak Yunus Pak Pak Yunus Pak Paling enak secara fundamental Aude di buy Dipair apa Yang paling clear itu Aude USD Aude USD itu paling-paling clear Karena memang Itu kapitalnya masih paling besar Cuma kalau kita cek fundamentalnya besok Kita cek dulu nih apakah USD ada fundamental nggak besoknya USD ada Ada trade balance ya Yang nggak ada Fundamentalnya itu ada Oh kan ada Nggak ada fundamentalnya Boleh Aude CAD juga Oh ada Oh CAD ada trade balance Aude Euro juga ada nih fundamentalnya Cuma memang besok cuma ada Aude aja yang bikin Jadi it's okay pak Besok Aude dipasangkan dengan apapun Disikat buy besok Harusnya dapat Tapi ini yang saya ragu ya Karena ini terlalu Itu kelihatan Akan menaikkan suku bunga Biasanya Para trader itu Udah mengantisipasi Biasanya itu akan jadi kebalikannya Biasanya sering-sering jadi gitu Kita udah tau nih suku bunga akan naikkan Nyata-nyata akan naik Tapi kalau udah terlalu Apa namanya Para trader udah mengantisipasi total Itu malah kebalikannya Bisa aja ini tambah Jadi teman-teman harus Hati-hati banget ya Cari beritanya Ini terlantung besok Bumumannya tuh Kalau saya dapat berita nanti Saya akan share ke teman-teman Aude CAD Pasang sell limit disini boleh Pasang sell limit disini boleh Nah stop loss disini di atas Disini di atas juga boleh Taking profit jelas yang sekarang Kalau pertama turun ya udah Turun lagi taking Oke Aude CAD seperti itu Teman-teman semua Saya persilahkan lagi satu pertanyaan Saya persilahkan lagi satu pertanyaan Ataupun satu produk Yang saya akan analisa Kita terasa sudah satu jam Kita live trade malam ini Jadi ini adalah strategi yang bener-bener Saya gunakan Bapak Mismu Jadi bukan Bukan saya Mau bahas strategi ya Kadang-kadang kan ada beberapa trader itu Dia sekarang menggunakan Bollinger Band Tentarnya pakai Moving Average Habis itu pakai Support Resistance Habis itu pakai Supply Demand Habis itu pakai Fibonacci Jadi teman-teman akan bingung Yang mana mau kita pakai Cuma kalau saya sendiri Saya fokus pakai ini Benar-benar saya fokus pakai Supply Demand Dan Supply Demand Menggunakan trend Ya udah kalau trendnya turun Saya cuma fokus pasang sell Trendnya naik Saya cuma fokus pasang buy Tapi dimana Timingnya itu Saya gunakan Supply Demand dan Supply Resistance Ini saya sudah terapkan Selama satu tahun Saya gunakan Panning Order Ternyata Kesehatan Waktu saya itu Lebih Lebih tenang Kalau saya gunakan Panning Order Dibandingkan saya Market Execution Jadi kadang-kadang Saya terlalu memaksakan Apabila market itu Saya langsung eksekusi Di jam Jam itu Padahal sebenarnya kita harus Nunggu aja WNC lebih lama Tapi kalau kita WNC Di depan chart Kita juga gatal Makanya yang paling penting Itulah gunakan sell limit Dan ini saya sudah terapkan Terapa selama satu tahun Dan hasilnya itu Ya memang Tidak banyak ya Tapi kan Itu luar biasa Ya kan Dipada MC Dipada MC Dipada MC Duitnya habis Mendingan kan bertumbuh Oke Kalau tidak ada pertanyaan Tolong konfirmasinya Di kolom chart Apakah Malam ini sudah clear Teman-teman Tolong konfirmasinya di kolom chart Kalau tidak ada pertanyaan Lagipada pertanyaan Saya akan tutup Tolong konfirmasinya Oke Apakah clear Sampu clear Oke Mbak Unike Jelas coach Terima kasih Terima kasih teman-teman Sudah konfirmasinya Terima kasih Semuanya untuk malam ini Jadi tidak terasa sudah satu jam Apabila ada teman-teman ada pertanyaan Tahan dulu pertanyaannya Nanti ketemu hari Senin sama saya Saya akan terapkan lagi strategi ini Jadi teman-teman benar-benar Kita akan fokus satu strategi Kita akan gunakan strategi ini Secara full pengetahuan Ya kan Terus teman-teman Coba kembangkan strategi saya ini Sesuai dengan karakternya masing-masing Oke Coba kembangkan dengan karakter masing-masing Dengan Apa namanya Kepribadian masing-masing Saya yakin semua orang ini beda Mungkin ada yang suka swing Scalping Coba aja bapak ibu semua Nanti akan nikmat kok aslinya Menggunakan pending lottery Dan semoga bermanfaat untuk kita semua Oke dari Pak Adi Arianto Clear codes untuk menu-menu di laptop Nanti saya konfirmasi ke kantor cabang aja Oke mungkin udah ada ya Jika saya limit di angka 19.08an Berarti kemungkinan harga naik dulu Yes bener Kemungkinan harga naik dulu Tapi memang naiknya itu bukan sekarang ya Mungkin besok atau lagi 2 hari Nah itu perlu di cek Jadi teman-teman kalau mau counter trend Artinya melawan trend Yang dimana trend turun Itu kita lawan jadi trend naik Itu tetap waspada Tapi kalau follow the trend juga Kita tetap waspada Siapa tahu trendnya berbalik Nah memang di market ini spesial Itulah yang menyebabkan kita Membutuhkan money management dan stop loss Teman-teman tadi saya sudah singgung Mananya psikologis Ingat ya saya rangkum lagi sekali Bahwa psikologis ini adalah Trading sama dengan hidup Perbaiki hidup dulu Saya yamin tradingnya akan perbaik Dan ini saya sudah terapkan Di beberapa tahun yang lalu Waktu saya belajar Dan ini buktinya tadi Ada satu tahun portfolio saya Teman-teman silahkan cek aja di MQO5 Nama saya Oke Dan saat ini cukup pakai Support resistance dan supplement Follow the trend Semoga bermanfaat untuk kita semua Saya ucapkan terima kasih kepada Teman-teman yang sudah gabung malam ini Di Zoom ataupun teman-teman di YouTube Thank you juga Pak Rizky dari GK Invest Indonesia Luar biasa malam ini Tidak terasa ya Sudah satu jam Sampai ketemu Senin depan teman-teman Sampai ketemu Senin depan Malam hari nanti Kita ketemu Senin depan Dan besok Tetap ada edukasi dari GK Invest ya Jangan berhenti untuk belajar Jangan menyerah untuk belajar Oke Teman-teman semua Stay humble Dan stay healthy Tetap sadis Sabar Dan disiplin Akhir kata selamat malam Dan salam profit untuk kita semua Thank you